Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya, bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio Episode kali ini kita akan belajar menjahit celana kolor lagi teman-teman ya Tapi kolornya beda kali ini anak-anak Seperti ini, ini celana kolor pendek seperti ini Kita akan belajar menjahit seperti ini Sebenarnya untuk celana kolor sudah banyak tutorialnya Tapi kan versinya beda-beda ya, untuk yang dewasa, yang panjang gitu ya Yang jahitannya pakai, nggak pakai obras, saya sudah ajarkan Nah ini kita belajar lagi untuk yang kolor pendek anak-anak Saya akan fokusnya untuk penggunaan polanya Karena teman-teman yang beli di Jamblang Store Mungkin pemula banget, kalau walaupun kolor kan sebenarnya gampang Cuman kalau nggak tahu ya susah juga Kita akan mulai untuk pembuatan polanya Penjiplakannya misalnya ya Jadi kita pergunakan untuk ini Oh ya, untuk video ini nanti saya bikin dua bagian Bagian pertama adalah penjiplakan pola Persiapan polanya, kemudian pemotongan berkain Kemudian dilanjutkan Nanti video yang kedua itu untuk penjahitannya Jadi saya pisahkan biar nggak terlalu panjang Kita akan membuat kolor seperti ini Nanti ikat modelnya karet ini ya Biasa polos, nggak usah pakai tali Ini pakai simpel ya Ada jahitan sampingnya teman-teman Kemudian nanti nggak pakai saku Kalau teman-teman pakai saku Silahkan di cek video saya yang lain untuk pembuatan saku kolor Sudah ada Karena ini memang polanya saya bikin simpel sekali ya Seperti ini Silahkan teman-teman pergunakan pola jiplak ini Oh ya, yang belum punya pola jiplak ini bisa order di Jamla Store ya Di toko saya Namanya Jamla Store Itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga di Lazada Atau yang mungkin nggak punya aplikasi bisa pesen langsung lihat WhatsApp Nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini ya Oke, ini yang pola jiplak Dan ini polanya itu ada dua sebenarnya ya Pola jiplak dan pola instan Ini saya bikin sampel itu usia 12 tahun teman-teman Nah, yang ini Nanti kita akan belajar yang lebih kecil lagi Usia 10 tahun Nah, ini pola jiplak dan ini pola instan Perbedaannya, buat yang belum tahu Pola jiplak itu kelebihannya Kalau yang jiplaknya yang ini ya Ini dalam satu lembar pola itu sudah ada 6 ukuran sekaligus Kalau yang untuk anak-anak Jadi misalkan ini Keterangannya di sini sudah ada Ini mewakili ukuran usia ya Ini tabel size satnya 2 tahun, 4 tahun, 6, 8, 10, 12 Dan ini ada data-data lainnya Dan ini kan garisnya warna-warni Ini mewakili ukuran Ada dua bagian pola Yaitu potongannya Bagian pola badan depan Dan badan belakang Jadi, kalau pola jiplak itu Satu pola lembar pola itu all size Jadi bisa dipakai Untuk beberapa ukuran sekaligus Lebih ekonomis ya Nah, kemudian kalau pola instan Kalau teman-teman tidak mau yang seperti ini Boleh yang seperti ini Sudah potongan Tapi kalau ini perses Jadi teman-teman kalau beli itu ya Milih ya sesuai ukurannya diinginkan Silahkan dipilih dulu size satnya Atau tanyakan ke mbak adminnya Saya butuh yang usia sekian Atau pinggang sekian Nah, ini sampel saya ini Ini usia berapa ya? Ini 12 tahun 12 tahun Karena saya sudah bikin sampel yang ini Kalau teman-teman mengendaki ukurannya ini Silahkan order yang lain Nah, kita akan belajar Saya ajarkan yang jiplaknya Tapi kalau nanti yang ini kan Untuk langsung di pemotongan ya Nah, kita pilih dulu Untuk yang jiplak Untuk penjiplakan Atau kita konversikan Untuk pembatasan polanya Kita membutuhkan Kertas jiplak transparan Ini kertas jiplak transparan Ini dalam paket pembelian Seperti ini Ini isinya 5 Kalau satu lembahnya itu Ukurannya 75 x 100 Ini lebar Ini isi berapa ya? Masih sisa 2 Karena sudah saya buat Untuk penjahitan Nah, ini membutuhkan ini Jadi Kalau bikin Pakai pola jiplak itu Jangan polanya yang ini Yang dipotong-potong Tapi di jiplak dulu Cara penjiplaknya Karena nanti saya ajarkan Nah, seperti ini Salah seperti ini Kalau kita mau jiplak Jadi Teman-teman tentukan dulu Ukuran yang diinginkan Bentar ini Biar nggak ngaling-ngalingi Nah Tentukan dulu Ukuran yang diinginkan Misalkan Saya akan bikin Contohkan untuk yang 10 tahun Untuk 10 tahun itu Ini Tabelnya 10 tahun Kemudian kita siapkan juga Kainnya Ini ada Kain meter yang dibutuhkan Kita lihat disini Ini sekitar 70 cm Atau 0,7 meter Satuanya meter Kemudian kertasnya berapa Ini semuanya dari usia yang paling kecil Sampai besar Ini Satu lembar Ini masih satu lembar Nah, seperti ini Jadi Ini Kalau yang 10 tahun Garisnya nanti pilih yang warna hijau Karena ini backgroundnya hijau ya Jadi tabel ukuran Nah, maka saya akan jiplak semuanya Garis yang berwarna hijau ini Ini untuk pola badan belakang Dan ini untuk yang Badan depan Jadi biar teman-teman nggak bingung Itu maksudnya apa sih pola Sebenarnya sudah banyak yang tahu Cuman ada beberapa yang bingung Nah, sebenarnya Pola instan ini sama saja dengan jiplak ukurannya Ini saya contohkan Ini yang usia 12 cm Ini badan depan Nah, ini ukurannya itu sama persis dengan yang ini Karena ini 12 cm Jadi kan yang merah ya Yang ini Sama yang ini yang persis Nah, yang ini sama persis ukurannya Tapi nanti saya akan bikinkan yang lebih kecil lagi Yang ukuran 10 tahun Karena sudah ada sampel yang 12 tahun Yang ini ya bener ya Nah, saya sudah ada kain teman-teman Nanti silahkan kainnya sediakan Kalau sesuai ini ya Kebutuhannya Silahkan cek di tabel ukuran Kemudian Oh iya Jangan lupa Kalau pola itu Selain teman-teman dapat ini Pola jiplaknya ya Ini dari bahan vinil Dapat juga tabel ukurannya Ini fungsinya untuk apa sih? Pertama, tabel ukuran ini Dia sudah ada set-setnya juga Sama seperti ini Kemudian ini ada keterangan Untuk penampatan pola pada kain Kalau untuk pemotongannya Dan juga untuk penambahan kampuhnya Walaupun ini sebenarnya Hanya saran dari saya Kalau untuk pemula Karena pola ini belum termasuk Kampuh ya Nah ini Kemudian ini ada barcode scanner Untuk tutorial cara menjahitnya Silahkan teman-teman bisa scan nantinya disini ya Oke Seperti itu untuk polanya Langsung saja Kita mulai tahapan penjiplakannya Biar tidak kepanjangan Saya akan jiplak ukuran yang 10 tahun Semua garis yang berwarna biru atau hijau Saya jiplak menggunakan ini Kertas jiplak transparan Kemudian Oh iya Bisa juga teman-teman Kalau jiplaknya seperti ini Pakai sepidol Ini kan kelihatan ya Transparan Digambar dulu Tapi nanti kalau saya tidak Saya langsung gunting saja Yang penting adalah kelihatan ukurannya sama Seperti ini caranya Kalau teman-teman ingin lebih cepat Seperti saya Diratakan dulu Kertasnya Kita nanti potong dua bagian Bentar Ini tawalik ya Dari arah saya Biar gampang Jadi saya akan jiplak area yang ini Belakang Ini depan Seperti ini Saya bikin belakang dulu Saya siapkan pemberat Teman-teman Untuk pemberat Boleh pakai apa saja Yang penting untuk biarnya geser Saran saya Bagian yang bawah ini Diratakan yang bawah Biar lebih praktis Seperti ini Oke Saya kasih pemberat Nanti saya langsung potong Pakai gunting Jadi saya tracing Bagian yang berwarna Hijau Ini semuanya Nah ini saya sudah Jiplak teman-teman Sudah saya copy Ukuran yang 10 tahun Yang berwarna hijau ini Sekarang kita perlukan penambahan Tanda Kalau untuk yang ukuran kecil Yang teman-teman perhatikan Ini saya contohkan bagian belakang Di sini ada keterangan Untuk lapisan Untuk karet pinggang Maksudnya ini Pola ini sudah termasuk Untuk penambah Saya sudah tambahkan Untuk area sisi dalam Ini jaraknya 3 cm teman-teman Nah ini 3 cm ya Maka silahkan teman-teman Lakukan penambahan juga 3 cm Maksudnya ini Jadi kenapa saya tidak kasih garis disini Kalau saya kasih garis semuanya Yang seperti ini Runyek nantinya Runyek itu apa ya Kayak kebanyakan garis Nah itu silahkan Ditambahkan saja dulu Nah ini 3 cm saja Ini Posisinya untuk Batas pinggang Seperti ini Bentar oh Nah ini Ini 3 cm itu Maksudnya Seperti ini Jadi biar sama sama ini Walaupun ini garisnya Cuma bagian yang paling kecil Yang ini juga sama Boleh dikira-kira Kenapa Saya tidak langsung Semuanya Apa namanya Cuma sampai sini Takutnya kadang-kadang Teman-teman Ini Sudah Saya bikin pas pinggang di atas Dilipat lagi Nanti habis Buat karetnya gitu ya Nah ini seperti ini Ini itu untuk lipatan ke dalam Ini pun Masih bisa ada perubahan lagi Tergantung ukuran karet Yang teman-teman pergunakan Ini cuma 3 cm ya 3 cm Nah kalau teman-teman Misalkan menggunakan karetnya Jadi Karetnya itu Nanti kerutanya di sini Di sini Ini saya gambar di sini ya Ini untuk karetnya Jadi ini nanti dilipat ke dalam 3 cm itu Ini jatahnya Nah Tapi kalau teman-teman Menggunakan karetnya Yang lebar Misalkan lebarnya Ini lebarnya berapa 3,5 ya Oh ini 3 cm kebetulan Tapi kalau untuk 3 cm Karetnya lebar Ininya kampuhnya Eh namun untuk lipatan ke dalamnya Itu harus dimasukkan lagi Ditambahkan lagi Misalnya Nah ini seperti ini Ini kalau di dalam Ini kan nantinya Ini ngepas banget ya Ininya harus ditambahkan lagi Jadi untuk penambahan ini Teman-teman bisa sesuaikan Dengan ukuran karet yang digunakan Kalau modelnya mau dicepit langsung Seperti ini 3 cm cukup Tapi kalau karetnya lebar Pakainya yang 4 cm Harus ditambahkan lagi Makanya untuk pemotongan Nanti Kampuhnya saya tambahkan semua Untuk bagian yang ini Dan juga untuk atasnya Saya tambahkan lagi Untuk sesuai dengan Karet yang dibutuhkan Oke Kita mulai Untuk pemotongan kainnya Oh iya Kita siapkan dulu Alat-alatnya Ini Kita membutuhkan karetnya Ini untuk usia 10 tahun Teman-teman disini bisa lihat Bentar Tak puter Biar kelihatannya Dari sini tabelnya Usia 10 tahun Kebutuhan karet elastisnya Ini 48 cm Sebenarnya juga perkiraan Kalau misalkan karetnya terlalu kenceng Beda lagi Ini saya siapkan dulu 48 cm Tadi saya potong berapa Saya lupa nih Oh iya udah Saya pastikan ya 48 cm Karetnya Oke Kemudian kainnya 70 cm Untuk kainnya Nah ini kainnya Saya sudah siapkan Ini lebih Nanti cukup kok Yang ini Nah kita mulai gelar Cara motongnya Seperti ini Kita singkirkan dulu Ini Ini sekaligus Kalau teman-teman yang Pakainya pola instan Bisa ikuti ya Sama saja Ini saya sudah ada Dua pola Sebenarnya pola yang instan Tapi ini 12 Saya pakai yang ini saja ya Pola jiplaknya ya Nah teman-teman Pakainya ini bisa sesuaikan Nah cara pemotongnya Seperti ini Kalau untuk celana standarnya Ini warnanya kembang Kembang Silahkan Dilakukan seperti ini Ini area pinggiran Teman-teman Biasanya ada tulisannya Kalau kain itu ada mereknya ya Pokoknya ini pinggiran Ini sebenarnya juga pinggiran Cuman ini karena saya sudah potong Ini kesisaan kain Jadi ini area pinggiran Dan ini area memanjangnya Itu ke sana Lebarkan ke sana Makanya ini Ini lipatan Sininya Ini kan lipatannya Nah Diratakan Kemudian kita mulai Penempatan kainnya Arah Kalau untuk pemotongan celana itu Arahnya ke sini teman-teman Jadi atas bawah ya Misalkan atasnya ini Bawahnya ini Atau dipalik seperti ini Seperti ini Lebih bagus lagi Bagusnya itu seperti ini Jadi Bagian bawah itu rata Jadi usahakan Misalkan Ini bagian bawah Rata Nah ini bawahnya rata Ininya miring Gak apa-apa Tapi kalau misalkan Untuk kolor Bisa ditoleransi Agak miring seperti ini Gak apa-apa Biar lebih irit bahan Lebih irit kain Bahan itu kain ya Kalau bahasa saya Oke Saya mulai pemotongannya Nanti saya jelaskan lagi Untuk Penambahan kampuhnya Saya letakkan seperti ini Oke Nanti kira-kira Biar cukup Saya atur posisinya Mudah-mudahan Mudah-mudahan kelihatan ya Karena ini kan Ketasnya putih Kainnya putih Nah seperti ini Kalau teman-teman mengikuti Petunjuk penggunaan Kita ambil dulu Petunjuknya Ini di bagian bawah ini Ada pertambahan 5 cm Ini maksudnya Untuk lipatan Kalau selain itu Ditambahkan 1,5 cm Nah artinya Di sini Yang ini Ditambahkan 5 cm Sebenarnya boleh Saja 4 cm Tidak masalah ya Untuk bawah Ditambahkan 5 cm Nah ini Maksudnya ini Seperti ini Nanti lipatannya Di sini Ujungnya Ujung jelananya Oke Kita bisa mulai potong Oke Ini saya jelasin lagi Ini sudah saya potong Dan ini saya tambahkan Kampuh semuanya ya Saya ulangi lagi Kalau untuk celana seperti ini Bagian bawahnya Ini kan batas bawahnya Sebenarnya tadi Ini akan dilipat Nah ini untuk lipatan bawahnya Silahkan teman-teman boleh ditambahkan Sesuai selera Saya sarankan Antara minimal itu 4 cm Untuk lipatan ini Saya bikin 5 cm Boleh 8 cm Boleh 8 cm juga apa-apa Untuk cadangan Kalau teman-teman Pengen yang besar Tapi jarang sekali Biasanya cuma 5 cm Kemudian Untuk yang bagian atas Nah ini yang sampingnya Sini Kan 1,5 Ini saya tambahkan 1,5 lagi Sebenarnya Kalau Disamakan dengan ini Sudah cukup Cuma karena ini Karetnya Saya pakainya agak lebar Nah disini Ini kan karet ini Nantinya Ini dilipat Biar bisa menutupi Biar ada kampu Untuk jahitan Ini maksudnya seperti itu ya Penambahannya Kalau karetnya semakin lebar lagi Ya tambahannya sesuai juga Disesuaikan saja Nah Setelah dilakukan pemotongan Ditambahkan kampu Jangan lupa ditandai dulu Ini saya tembuskan Pakai kapur Jadi biar Ada garis disini Nanti untuk memudahkan Pada saat penjahitan Seperti ini Ini ya Disingkapkan Kita double Seperti ini Nah ini Jadi kan ada dua garis nih Nah ini ya Ini nanti si luar Yang ini Yang sini juga sama Biar nanti gak keter Pada saat penjahitan Ini untuk batas Apa namanya Lipatan karetnya Disini Saya seperti ini Pakai penggaris ya Kalau seperti ini Biar lebih gampang Kayak kapur Seperti ini Digesek Gesek Biar nepak Dua sisi Nah Jadi ini sekaligus Ngopi Kapurnya Yang ini juga sama Untuk yang belakang Biasanya sama saja ya Kalau untuk yang belakang Juga ditambahkannya Sesuai Kalau Yang bagian atas Tambahkan Satu setengah Satu setengah Gitu aja Ini nanti untuk Lipatan ke dalam Nanti posisi Karetnya itu disini Kira-kira di dalam sini Ya Nah untuk lipatan bawahnya Sama Sama seperti ini Ini juga badan belakang Yang ini Oke Oh iya Kalau teman-teman Bikin pola jiplak Jangan lupa Ditandai juga Untuk si depan belakang Yang ini saya tulisi Biar nggak lupa Kalau buat pemula Kadang keter Kalau ini Nah seperti ini Yang perlu diperhatikan lagi Adalah Pemenambahan kampu Kalau untuk area yang lebar Seperti bawah ini Teman-teman Dikasih kampu cermin ya Maksudnya gini Jadi Kesini Potongannya itu nggak lurus Kesini saya Jadi disini Itu belok Agak-agak matah ya Ini tujuannya Kalau dilipat seperti ini Nah Ini Bisa kena sininya Kalau misalkan kita potongannya Lurus kesini ya Jadi kalau misalkan lurus kesini Misalkan ya Ini saya contohkan Ini kalau dilipat kesini Ke atas Nah ini nanti Dia jatuhnya disini Dan nanti Berkerut Seperti itu Ya Dimengerti Itu namanya kampu cermin Bagian yang bawah Juga sama sih Yang ini Terutama bagian yang miring banget Nah ini juga sama nih Nah Arahnya itu Semakin Ngopi gitu ya Jadi ini cerminnya disini Apa namanya Simetrinya Tiring simetrinya Seperti itu Nah Jadi seperti ini ya Untuk pemotongan pola pada kain Dan juga untuk penjiplakanya Nanti kita akan lanjutkan Untuk video penjahitannya Di video kedua saja ya Biar gak kepanjangan durasinya Jadi ini khusus untuk penjiplakan pola Dan juga untuk pemotongan pada kain Silahkan dicoba Kalau ada yang kurang jelas Tanyakan di kolom komentar Atau teman-teman bisa tanya ke CS Mbak Admin Jamla Studio Nanti dibantu untuk penggunaan pola Dan juga untuk proses penggunaan Atau penjahitan sampai selesai Jadi seperti itu Saya Sumanto Dari Jamla Studio Selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!